Hari ini diundang sama Paula dan teman-temannya Jadi hari ini bikin acara yang seru banget Ternyata ini perdana aku ngerangkai bunga kayak gini Ternyata lumayan bikin relax tadi pas lagi ngerangkai bunga Karena kan sebenernya aku gak yang feminin-feminin amat ya Jadi pas ngerangkai bunga kok kayak merasa wanita banget gitu Sebenernya gak ada karena kan sebelumnya belum pernah bikin sama sekali Belum pernah ngerangkai bunga sama sekali Jadi mungkin ini yang pernah aku dapet aja dari suamiku Kurang lebih ada kayak apa sih tier gini ya gitu Jadi inget-inget aja kayaknya kalau disusun dari atas sampai bawah tuh levelnya beda Leveling gitu kayaknya lucu juga Jadi asal aja sebenernya Aku suka suka banget bunga apalagi bunga mawar merah aku suka Ya karena aku suka warna-warna bulkan Hari ini aja aku pastel dan salatum lagi Kalau mau ramadhan gini ya yang jelas Menurut aku kan ya ramadhan tuh sesuatu yang kita semua pasti nanti-nanti ya gitu Karena kan setahun sekali dan momen yang berharga banget untuk kita semua Dalam hal ibadah terus guyup sama keluarga kumpul sama keluarganya gitu Tapi masalahnya ternyata kalau kita gak menyambut ramadhan ini Belum ada pemanasan gitu loh dari bulan-bulan sebelumnya Ya ternyata gak semudah itu dijalanin gitu Apakah yang aku rasain gitu kan Apakah ibadah aku bisa maksimal di bulan ramadhan gitu Karena kan disini kita sebulan ini berjuang gitu kan Untuk bisa memaksimalkan ibadah Jadi kayaknya memang harus dilatih dari bulan-bulan sebelumnya gitu Harusnya seperti itu ya gitu Walaupun aku pun juga masih jauh dari hal itu Tapi gak dari sisi kerjaan nih Bakal kamu kerjaan banyak atau mungkin difilter Jadi biar aku sekeluarga atau gimana? Iya kalau kerjaan aku gak mau terlalu banyak pas lagi ramadhan Karena aku pernah tuh ngerasain kerjaan padat banget di beberapa tahun yang lalu Dan itu ya aku ngerasa kok ramadhannya lewat gitu aja gitu Jadi memang setelah itu gak terlalu ini ya Gak terlalu kayak harus kayak semua kerjaan diambil gitu Jadi tetep kerja tapi ya proporsional aja Biasaan kak asisnya kalau selama ramadhan itu adalah apa jika Kayak atau pengajian atau berbagi gitu-gitu Iya ibadah pada umumnya aja sih sebenernya Momen-momen kayak sama-sama keluarganya itu sih Yang menurut aku tuh indah banget Kayak yang setiap tahun tuh kita kangen Walaupun non-ramadhan pun kita kumpul gitu Tapi kayak momen nungguin buka puasa sama-sama Duduk di meja makan aja gitu kan Udah nyiap-nyapin makanan untuk keluarga pada buka Wah itu bahagia banget gitu rasanya mau sahur Itu bahagia banget Puasa kira-kira masih bakal hampir berkuda gak? Karena kakak banyak yang dipuji Masya Allah tak berapa Enggak aku ma newbie Newbie Baru karena aku baru belajar beberapa tahun ini Jadi masih banyak harus belajar Dan kayaknya kalau berkuda gak akan cukup belajar sebentar Kayak seterusnya akan nemuin setiap kuda punya karakter masing-masing Karakter yang berbeda Jadi ya mempelajari karakter kuda yang baru lagi gitu Nah kalau selama puasa tahun lalu sih aku tetap berkuda Tapi memang jamnya yang diatur Jadi kayak jam-jam udah menuju maghrib gitu Badasar tuh biasanya Jadi abis itu kan karena udah capek banget ya Keringetan banget Terus kita pasti setelah itu aus banget Cuman tahun lalu alhamdulillah semoga tahun ini Sama sehat dan kuatnya seperti tahun lalu Jadi bisa tetap olahraga juga kan Berkuda itu bagus banget ya Gitu bener-bener kalau aku ini ada masalah di tulang ekor Jadi aku ada cedera di tulang ekor Nah ini pas aku berkuda Alhamdulillah banget better banget Masya Allah barok Allah Dan ya salah satunya karena memang bakar kalorinya juga wow banget Jadi mungkin banyak orang yang mikir berkuda itu duduk doang Enggak berkuda itu capek banget Kayak rasanya itu kayak mungkin kayak squat Posting squat tapi di atas kuda Dan kita harus nyimbangin balance kita Terus kekuatan kaki kita Jadi tumpuk kekuatan itu kan ada di kaki gitu Dan itu bener-bener burn calorie banget Makanya pas puasa kemarin Tahun lalu aku lumayan turun banyak Karena ngabuburitnya berkuda Abis itu aku pulang, nyampe rumah Bisa buka sama suami Gini gak sih gak pengen ikuti Ternamen, perlombaan Gak lah, aduh aku apa mah Apalah aku, aku masih Masih payah kayaknya Nabila tuh, Nabila yang udah lama Berkudanya, banyak belajar juga dari Nabila Gini gak sih gak Hobi yang maragoh pencek paling dalam banget Terlalu orang mikir, aduh kuda pasti Ngal banget nih, kayak gitu Kayaknya setiap hobi Kayak bukan melihara kuda aja ya kan Karena ini kuda buat aku sebagai Karena aku suka sama hewan Dan menurut aku tuh kuda Ya nyari berkahnya juga kali Yang ngasih makan kuda kan insya Allah Kita, ya semua hewan lah Semua hewan kita juga Gak cuma sama sesama manusia Tapi sama hewan ciptaan Allah juga Makhluk ciptaan Allah ya Berbagi juga gitu Salah satunya memang karena aku suka sama hewan aja Suka sama semua binatang Sehat-sehat ya Terus, kalau sama kuda itu Karena memang kita bisa riding gitu kan Riding si kudanya itu kayak sesuatu yang beda aja Dan kalau ditanya Mungkin gak, ya pastilah Ada hitung-hitungannya gitu Kita punya limitnya sekian gitu Gak bisa boros-boros juga Oke, makasih ya Selamat puas ya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.